Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel simple news video Pada video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua Sebuah video tutorial yang berjudul Cara mengatur font size 12 Dengan spasi 1,5 di dokumen microsoft word Sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Ayo buruan klik tombol subscribe nya Jangan lupa juga untuk klik lonceng pemberitaannya Agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami Oke teman-teman langsung saja ya Disini saya mempunyai sebuah ketikan Gimana ketikan ini masih normal ya teman-teman ya Disini saya akan mengubah font size nya atau ukuran tulisannya Atau ukuran hurufnya menjadi 12 Serta spasinya 1,5 ya Oke pertama-tama Teman-teman bisa menyorot semua ya tulisan Menyorot semua tulisan Atau di control A ya pada keyboard Control A begitu Di select, select A Lalu teman-teman Pada menu home Teman-teman pilih ini Font size nya ya Teman-teman ganti ke 12 Oke Sedangkan spasinya bisa teman-teman atur disini Di line and paragraph spacing Ke spasi 1,5 1,5 ya Nah seperti teman-teman Oke Ini kalau teman-teman sudah mengetik sebelumnya ya Bagaimana kalau belum ada ketikan atau masih baru Caranya sama ya teman-teman Disini ada dokumen baru Teman-teman tinggal mengganti disini 12 Dan disini 1,5 Spasinya Teman-teman tinggal ketikan saja Tinggal mengetikan ya Oke contoh saja teman-teman Nah disini Sudah terotomatis ya Oke Sebagai tambahan ya Teman-teman juga bisa mengatur Rata kanan rata kirinya Diselect dulu Semua tulisannya Lalu diatur Rata kiri kanannya disini ya teman-teman Nah seperti ini Kita juga dapat mengubah Style atau Bentuk tulisannya ya Biasanya kalau bentuk tulisannya itu Kewada laporan itu Menggunakan Times New Roman ya Teman-teman Ini Times New Roman Nah seperti ini teman-teman Oke Mudah kan caranya Oke itulah cara mengatur Font size 12 Dengan spasi 1,5 Di Microsoft Word Semoga video ini dapat bermanfaat Untuk teman-teman semua Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Dan sampai ketemu pada video selanjutnya